Intro Warga penerima bantuan beras dalam rangka program ini dari Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponor Togo Kegiatan bulan bakti DPC Partai Demokrat Sedapil 7 Jawa Timur dengan Mas Ibar Bapak Ketua Umum Mas Hayi Juga Mas Ibas yang sama-sama kami banggakan dan kami cintai Saya atas nama Ketua Partai Demokrat Kabupaten Ponor Togo Dewan Pimpinan Sabang Partai Demokrat Kabupaten Ponor Togo Sangat-sangat mengaturkan terima kasih Karena Kabupaten Ponor Togo telah banyak Mendapatkan program-program Sejak Mas Ibas menjadi wakil kami Di daerah Pimpinan 7 Yaitu sejak 2009 hingga sekarang Tepuk tangan Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Partai Demokrat Juga atas nama warga masyarakat Ponor Togo Mengaturkan, mengucapkan Banyak terima kasih Pak Tersuhun Kepada Bapak Ketua Umum Mas Hayi Juga kepada Mas Ibas Yang selalu peduli Kepada warga-keluarga besar Partai Demokrat Yang ada di Kabupaten Ponor Togo Mas Tersuhun Terima kasih atas semua program dan bantuan Yang telah diterimakan oleh Kabupaten Ponor Togo Sejak 2009 sampai sekarang Acara selanjutnya Ya ini EBY menyapa Sebelumnya Mas Ibas Mohon izin saya Nika ingin mempersembahkan Yeryal khusus Yang dari dulu saya bawakan untuk Mas Ibas Terpesona Aku terpesona Mas Ibas Wakil rakyat kita yang tersayang Salam cinta, salam rindu Dari seluruh warga masyarakat Nyami dan Ponor Togo Mas Ibas Kami siap berjuang bersama Partai Demokrat Demokrat Jaya, jaya, jaya Bani Gini suaranya Kaskali Semoga Tetap sehat Dan Jualannya tetap laris Amin, amin Ya Rabbal Alamin Ditunggu kedatangannya Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, damai sejahtera untuk semuanya Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Pemimpin kita Mas Ahaye Ketua Umum Partai Demokrat Pemimpin masa depan bangsa Indonesia Yang saya hormati Pak Misri FND Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo Beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Terlihat di depan kita Pak Edi Pak Widodo Pak Sugianto Bu Binti Dan tentunya Yang sama-sama juga kita hormati Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Ngawi Mas Dion Beserta Mas Haris Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Para pimpinan Anak cabang Sekabupaten Ponorogo Dan Ngawi Yang saya sayangi Hadirin Hadirat Para rawuh Ingkang dipun rahmati Gusti Allah Yang berbahagia Alhamdulillah 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 Wasyukurillah Wa nikmatillah La haula Walakua Tayilabilah Bidu jengsiang Katur Dumateng Bapak Ibu Saudaraku Para perwakilan Menerima Bantuan Sembako Ingkang Kulobangga Aken Kadospundi Istoyok Semoga Semuanya tetap Sehat Semangat Meskipun Dalam Situasi Yang sangat Terbatas Ini Kita tidak Bisa lagi Atau belum Bisa lagi Bertemu Secara langsung Dan saya Teringat sekali Ketika Mas Ahaye Datang bersama kami Semuanya Untuk berkampanye Akbar Di Kabupaten Ponorogo Saya berpikir Masih Berkesan Dan teringat Di hadapan Bapak Ibu Semuanya Khususus Madin Ponorogo Alhamdulillah Saya Masahaye Ketum Partai Demokrat Masih bisa Bersapa Melalui online Dalam keadaan Sehat Walafiat Tanpa Kurang Satu Apapun Semoga Malaikat Tetap Mencatat Sebagai Pahala Silatuh Rahim Dan Allah Subhanahu Wata'ala Berkenan Menurunkan Rahmat Serta Karunianya Terutama Dalam Memberikan Kita Kekuatan Kesabaran Untuk Terus Bertahan Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Amin 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 Bapak Ibu Sedulur Izinkan Saya Sebagai Wakil Rakyatnya Panjangan Menyampaikan Abela Sungkawa Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Keluarga Sahabat Dan Masyarakat Kita Di Kabupaten Ngawi Dan Ponorogo Akibat Wabah Corona Meniko Semoga Almarhum Dan Almarhumah Semua Diterima Di situ Tuhan Yang Maha Esa Allah Semuanya Wata'ala Husnu Khotimah Dan Keluarga Yang Tinggal Diberikan Ketabahan Al-Fatihah Allah Amin Semoga Cara ini Juga dapat Memberikan Manfaat Dan Lancar Dalam Kebiduhan Allah Subhanahu Wata'ala Hampir Dua tahun Masa pandemi Belum Berlalu Betul Wabah Virus Corona Pun Masih Harus Kita Waspadai Tidak Membuat Kita Menjadi Trauma Apalagi Sampai Kita Terpecah Belah Kita Harus Juga Mengambil Hikmah Menjadikan Ini Sebuah Introspeksi Diri Berserah Diri Tentunya Dan Terus Bekerja Agar Dampak Pandemi Tidak Terlalu Memperpuruk Hidupan Kita Kita Ingin Tetap Sehat Kita Ingin Tetap Selamat Ekonominya Dan Kita Ingin Tetap Sejahtera Tentunya Masih Bas juga Mengerti Dan Prihatin Terhadap Kondisi Saat Meniko Saya Saya Juga Sebagai Wakil Rakyat Wakil Dulur Sudoyo Terus Mencari Solusi Terbaik Termasuk Mengawal Bagaimana Fasilitas Kesehatan Kita Para dokter Naga Kesehatan Kita Terus Diperhatikan Dan Ditingkatkan Serta Tentu Kita Juga Ingin Mendorong Agar Tetap Tersedianya Tabung Oksigen Vitamin Dan Obat-obatan Yang cepat Tepat Dan Terjangkau Ada Di Kabupaten Kita Kabupaten Ngawi Dan Ponorogo Ya Kita Harus Terus Peduli Dan Lindungi Seluruh Masyarakat Itulah Hak Seluruh Hakyat Kita Dan Itu tugas Negara Kita Sehingga Ini Juga Diamanatkan Oleh Partai Demokrat Saya Juga Terus Mengawal Program-program Partai Dan Program-program Yang Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat Apakah Itu Program Yang Memberikan Bantuan Langsung Seperti Sembako Memberikan Bantuan Usaha Mikro Kecil UKM Memberikan Bantuan Di Sektor Pendidikan Pertanian Dan Dan Tentunya Lain Sebagainya Yang Tidak Bisa Sebutkan Seterus Dan Itu Merupakan Komitmen Dan Tugas Kami Sebagai Anggota DPR RI Namun Kuncinya Adalah Kita Tetap Harus Sehat Tertib Dalam Berkegiatan Dan Terus Mangat Itunya Dan Kita Mesti Taat Dengan Prokes Saat Beraktifitas Ya Maskernya Dipakai Ya Jaga Jarak Ya Terus Cuci Tangan Secara Berkal Tadi Tadi Juga Sempat Disebutkan Oleh MC Saya Ini Juga Terus Mendorong Agar Program Vaksinasi Dapat Berjalan Sebaik-baiknya Dan Secepat-cepatnya Di daerah Kita Di Kabupaten Ngawit Dan Penorok Saya Rasa Masih Rendah Jumlah Yang Tervaksin Jadi Kalau Misalkan Pada Saatnya Vaksin Itu Datang Ke Kabupaten Kita Menggo Daftar Suntik Vaksinnya Saya Dalam Waktu Dekat Juga Akan Mengenggarakan Program Vaksin Masal Bersama Masyarakat Tolong DPC DPC Juga Ikut Mendaftarkan Masyarakat Yang Berkenan Untuk Divaksin Saya Juga Terus Mendorong Agar Program Vaksinasi Tidak Hanya Dirasakan Di Kota-kota Tapi Juga Di Desa-desa Dimana Kita Ini Ingin Sekali Seperti Yang Sampaikan Pak Misri Kepada DPC Terciptanya Heart Immunity Apa Itu Lingkungan Sehat Ya Bebas COVID-19 Sedere Mas Ketum Yang Saya Hormati Saya Banggakan Selanjutnya Tentunya Kita Harus Tetap Sabar Semangat Mengikuti Peraturan Yang Berlaku Kita Juga Ini Harus Adaptif Pandai Menyesuaikan Diri Untuk Selamat Tapi Tetap Sejahtera Jangan Sampai Kita Larut Dalam Kesedihan Kedukaan Tapi Kita Juga Tidak Semangat Untuk Terus Maju Saya Yakin Seluruh Kadar Demokrat DPC Partai Demokrat Juga Memiliki Komitmen Yang Sama Dengan Kami Dalam Bersinergi Berkolaborasi Dan Terus Peduli Lindungi Semua Membantu Rakyat Insyaallah Bandai COVID-19 Segera Berakhir Dan Kita Kembali Hidup Normal Sedoyok Yang Kuluh Hormati Sesuai Perintah Ketum Mas Ahaye Dan Tentunya Semangat Perjuangan Partai Demokrat Hari Ini Saya Edi Bas Koro Yudhoyono Anggota DPR RI Dapil Jatim 7 Dari Partai Demokrat Akan Menyalurkan Program Sembako Dan Beras Sebanyak 15 ton Sedapil 7 Jawa Timur Di Kabupaten Ngawi Sebanyak 1000 Paket Di Kabupaten Ponorogos Sebanyak 1000 Paket Beras Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Ketahanan Pangan Sangat Dibutuhkan Imun Kita Juga Harus Kuat Dan Juga Tentunya Kita Menyarankan Kepada Semuanya Untuk Hiduplah Sehat Teratur Ya Makan Ya Olahraga Ya Jemur-jemur Dengan Vitamin D Dan Taat Progres Tentunya Apanyun Pulau Bantuan Beras Menik Meng Ketahanan Dipun Keawal Saya Berharap Agar Dapat Terus Memperjuangkan Dan Membantu Sederi Sidoyo Dan Saya Berdoa Agar Anak-anak Kita Bisa Kembali Belajar Ibu-ibu Kita Bisa Kembali Berjualan Bebas Dan Bapak-bapak Kita Juga Bisa Bekerja Secara Maksimal Tanpa Hambatan Dan Batasan Sehat-sehat Sedulur Mengatur Nurun Sangat Kuluh Ucapkan Sampaikan Salam Hangat Kepada Keluarga Di rumah Mohon Doa Dan Dukungannya Agar Partai Demokrat Di usia 20 tahun Ini Bisa Terus Memperjuangkan Harapan Rakyat Wujudkan Keadaan Sosial Untuk Semuanya Kami Beri Bukti Bukan Hanya Janji Seperti Yang Diamantikan Oleh Partai Dan Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pembacaan Puisi Dengan Judul Demokrat Cahaya Dalam Kegelapan Beri Bukti Bukan Janji Ananda Dwi Milasi Selamat Mohon Isin Bapak Saya Akan Membajikan Sebuah Puisi Dalam Kesempatan Kesempatan Yang Luar Biasa Ini Demokrat Cahaya Dalam Kegelapan Berbukti Bukan Janji Hampir Kena Dua Tahun Virus Melanda Bak Terahu Yang Terhempas Batu Karang Geritan Terdengar Keseluruh Kelosok Hati Indonesia Indonesia Pastilah Teriris Perih Kelab Semakin Bekat Sesak Tak pun Jumlah Banyak Sektor Kehidupan Bercerai Berai Kehidupan Adakah Terdengar Terdengar Harapan Inilah ujian sejati Yang tak pandang bulu Bukti manusia yang tak punya kekuatan Namun Di sana Ada terang biru Baklasuwardi Cahaya Yang tak pernah Terlihat sebelumnya Perjuangan demokrat Terus bergerak Menuntut keadilan yang terkesan Rakyat adalah rakyat Yang bisa diinjak Bersama demokrat Mara menyatakan Bukti Terima kasih Baiklah jelas selanjutnya Ajaran yang kita tunggu-tunggu Yang disambutan ketua umum Partai Demokrat Demokrat Siap Demokrat Ketia Demokrat Jaya 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 Arah ya Yes Masih bas Oke Partai Demokrat Menjadi bagian dari solusi bangsa Yang terhormat Bapak Agus Hari Waktu Yudhoyono Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Dan salam sejahtera Untuk kita semua Kembali kita memanjatkan puji syukur Kehadrat Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa Karena Kita semua masih diberikan Kesehatan Dan juga kebersamaan Dalam suasana yang insya Allah Penuh barokah Di hari Jumat ini Saya Mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Salah satu kader terbaik Partai Demokrat Yang kita miliki Mas Edy Baskoro Yudhoyono Atau Mas Ibas Saya tidak subjektif Bukan karena Mas Ibas adalah Adik saya Tetapi memang Karena sepak terjang Perjuangan Pengorbanan Dan pengabdian Mas Ibas selama ini Untuk tanah kelahiran Untuk daerah pemilihan Jawa Timur Tujuh Yang selalu Diperjuangkan Dan diharapkan Bisa semakin maju Daerahnya Dan semakin sejahtera Masyarakatnya Masih bahas Sejak Tiga periode yang lalu Dari 2009 ya Sudah Benar-benar Berada bersama rakyat Dan dibuktikan Sampai dengan hari ini Dan insya Allah seterusnya Bukan hanya Menjalankan tugas Kewajiban Sebagai wakil rakyat Tapi juga Memiliki peran-peran strategis Di tingkat nasional Sebagai ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI Juga tentunya Peran-peran strategis lainnya Di jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tetapi Saya juga tahu Di tengah-tengah Kesibukannya Mengelola berbagai Isu Berbagai hal Di tingkat nasional Tapi juga selalu Rajin Turun ke lapangan Kalaupun tidak bisa Seperti Di masa-masa pandemi ini Karena memang banyak Keterbatasan dalam mobilitas Tidak pernah berhenti Untuk Melakukan Berbagai hal positif Melalui program-program Yang pro rakyat Semoga Ini bisa diterima dengan baik Oleh segenap masyarakat Ini adalah Niat tulus Dan juga insya Allah Tujuannya adalah Untuk Membantu masyarakat kita Yang sangat membutuhkan Masih bas Teruskan Lanjutkan ini Kegiatan yang sangat positif Dan semoga Dimurahkan rezekinya Untuk bisa terus berbagi Dengan Masyarakat kita Saya juga tentu Menyapa Sekaligus Mengucapkan Terima kasih Kepada Para pimpinan Partai Demokrat Baik Di tingkat DPC Maupun PAC Terkhusus Yang hadir Pada Siang hari ini Adalah Dari DPC Ponorogo Mana Angkat tangan Ponorogo Terima kasih Kepada Bapak Misri Effendi Sebagai Ketua DPC Yang juga Merupakan Wakil Ketua DPRD Ponorogo Beserta Jajarannya Ada Sejumlah Anggota Fraksi Disini ada Pak F.E.D. Iswah Yudi Yang juga Sekretaris Pak Widodo Pak Sugianto Kemudian Lubinti Rahmawati Dan 21 PAC Seponorogo Terima kasih Atas Kebersamaan Yang bersama kami Dan tentunya Selalu Kita doakan Tetap sehat Dan tetap Semangat Bisa mengabdi Untuk masyarakat Ponorogo Mas Osit Yang pastinya Juga sibuk Mempersiapkan Acara ini Terima kasih Sampaikan Salam saya Mas Misri Kepada Pak Bupati Pak Sugiri Sanchoko Semoga Beliau juga Bisa terus Menjadi Pemimpin Yang amanah Yang adil Membawa Kebaikan Kemajuan Dan sejahtera Untuk masyarakat Ponorogo Insya Allah Pada waktunya Saya dan Mas Ibas Akan turun kembali Akan Mengunjungi kembali Ponorogo Dulu masih ingat Di masa kampanye Naik Apa Digendong Apa namanya Reok Di arak Menuju Panggung Yang rame Sekali Rindu Rasanya Karena Wajah itu Sulit Untuk kita cari Sekarang Di masa pandemi Ini Perkumpulan Hanya boleh Maksimal 50 orang Dulu bisa Ribuan Belasan ribu Bahkan puluhan ribu Tapi itulah Ujian Seperti tadi Puisi yang dibacakan oleh Mbak Yunila ya Bagus sekali Berisi Tentang Sebuah refleksi Bahwa ini adalah Ujian dari yang maha kuasa Manusia tidak kuasa Untuk Menghadapinya Karena kita adalah manusia Yang serba Penuh dengan Kekurangan Dan kelemahan Itulah mengapa Kita harus memiliki Solidaritas Sesama umat manusia Sesama anak bangsa Demokrat Insya Allah Akan terus hadir Dengan tagline-nya Bersama kita kuat Bersatu kita bangkit Termasuk melalui Kegiatan-kegiatan Kemanusiaan Seperti hari ini Saya juga menyapa Tentunya Para pimpinan Pengurus Dan seluruh kader Di Kabupaten Ngawi Mana Ngawi Angkat tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Ramai juga Di sana Tetap jaga kesehatan Tetap jaga protokol Covid Mas Dion Yang saat ini Dipercaya Untuk menjadi PLT Ketua DPJ Kabupaten Ngawi Ada Mas Haris Susilo Mas Zainal Arifin Mas Agung Fitriawan Mas Nurwah Yudi Dan juga Ada 19 PAC Sekabupaten Ngawi Bapak Ibu Sekalian Semoga Semoga sehat Dan bisa terus Berjuang Untuk Masyarakat yang Sama-sama kita cintai Saya Sekali lagi Berbahagia Saya ingin sekali Bisa Kembali datang Ke Jatin 7 Masih bahas Nanti insya Allah Waktu yang sudah Lebih baik lagi Tentunya Ke Ponorogo Ke Ngawi Pacitan Magetan Dan Trenggale Lima Kabupaten Ini Betapa Sangat penting Bagi Jawa Timur Karena kita Tentu berharap Jatin 7 Juga Semakin Sejahtera Masyarakatnya Hari ini Kita Melakukan Acara yang Insya Allah Dilahirkan Dari niat Tulus kami Partai Demokrat Di tingkat pusat Dan di seluruh Wilayah Tanah Air Untuk bisa Membantu Masyarakat Di masa pandemi Covid-19 Yang belum Usai Dan tekanan Ekonomi yang Menghimpit Kehidupan kita Sehari-hari Bulan Bakti Kami Luncurkan Kami canangkan Dalam rangka Memperingati Dua Dekade Berdirinya Partai Demokrat Yang insya Allah Akan Kita peringati Bersama Pada tanggal 9 September 2021 Tentu Ini merupakan Keberlanjutan Dari Sejumlah Inisiatif Gerakan Nasional Partai Demokrat Sebelumnya Sejak awal Masa pandemi Masuk di Indonesia Kalau masih kita ingat Waktu itu Kita menjalankan Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona Masibas Teman-teman Fraksi Jajaran DPC PAC Turun ke bawah Membagi-bagikan Alat pelindung diri APD Masker Hand sanitizer Disinfektan Obat-obatan Dan lain sebagainya Membantu tenaga Kesehatan Membantu masyarakat Yang waktu itu Perlengkapan medis tersebut Masih sangat jarang Langka Dan harganya mahal Kemudian kita lanjutkan Dengan gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan berbagi Kader-kader turun langsung Untuk membagi-bagikan Sembako Karena memang Setelah sekian bulan Berjalan Banyak sekali Yang harus dirumahkan Di PHK Kehilangan penghasilan Pekerjaan yang layak Sehingga Makan pun sulit Itulah mengapa Kami berupaya Untuk juga Sedikit mengurangi Beban dan kesulitan Masyarakat Lalu kami juga Melakukan gerakan Nasional Membina UMKM Masibas Mbak Lia Dan teman-teman Fraksi yang lainnya Termasuk Pak Sartono Juga cukup Aktif Dari dulu Sampai dengan hari ini Membina UMKM Dengan mitra sehatinya Termasuk juga Membina Para pedagang kecil Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian UMKM ini Merupakan penopang Ekonomi rakyat Sebetulnya Tapi di masa pandemi Banyak sekali Yang rontok Banyak sekali Yang gulung tikar Banyak sekali Yang Omsetnya Sangat Terpuruk Karena Memang daya beli Masyarakat kita Yang menurun Yang lesu Dan juga Dibatasinya Mobilitas Dan aktivitas Ekonomi Sehingga itu Semua berdampak Pada Kehidupan Dan penghasilan Para pelaku UMKM kita Khususnya Di Jatim 7 Oleh karena itu Dengan program Bina UMKM Mudah-mudahan Partai Demokrat Bisa juga Tetap Membantu Menyelamatkan Para pelaku UMKM kita Di masa pandemi ini Tidak lupa Untuk Membantu Pendidikan Anak-anak kita Yang terdampak Akibat Pendidikan jarak jauh Di masa pandemi Kami juga Mencanangkan Sejumlah Inisiatif Termasuk Wifi gratis Nah Hari ini Atau di bulan Agustus Sampai dengan Insya Allah Akhir September nanti Kami melanjutkan Dengan bulan bakti Yang juga Isinya adalah Memberikan Bantuan Kepada masyarakat Yang membutuhkan Tadi dijelaskan oleh Mas Ibas Bahwa 15 Ton Beras Ya berarti Bisa Menjadi 5.000 Paket beras Yang Disebar Di 5 Kabupaten Di wilayah Jawa Timur 7 Termasuk Tentunya Di Ponorogo Dan Ngawi Mudah-mudahan Ini bisa diserahkan Kepada Yang Sangat Membutuhkan Dan bisa Bermanfaat Disamping Bantuan-bantuan Lainnya Yang diberikan Jadi Itulah Bapak Ibu Sekalian Niat Dan Keinginan Tulus kami Insya Allah Untuk terus Bersama dengan Masyarakat Di saat Suka maupun Duka Dan mudah-mudahan Kita bisa Bangkit bersama Dari situasi Krisis pandemi Saat ini Kurang lebihnya Itulah yang dapat Saya sampaikan Sekali lagi Saya Memberikan Apresiasi Dan penghormatan Kepada seluruh Kader Yang telah menjalankan Instruksi Ketum Dalam rangka Bulan Bakti Partai Demokrat Mudah-mudahan Kita semuanya Dapat terus Memperjuangkan Aspirasi Dan harapan Rakyat Demikian Sekali lagi Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Sampai ketemu Di waktu Mendatang Dan Sampaikan Salam Rindu Salam Hormat saya Kepada Keluarga Tercinta Dan Masyarakat Luas Di Ponorogo Dan Ngawi Secara khusus Terima kasih Sekali lagi Wabilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Dari Ngawi Perkenalkan Nama saya Norogi Selamat Ulang tahun Demokrat Terima kasih Mas Ahaye Dan Terima kasih Mas Demokrat Saya Dan Terima kasih Terima kasih Mas Bantuannya Semoga Bermanfaat Buat kita Semua Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Kami Kami segenapa Serikat Penogong Mengwakili Untuk mengucapkan Selamat Ulang tahun Partai Demokrat Yang ke-20 Semoga Partai Demokrat Terlalu Dan semakin Jaya-jaya Selalu Amin 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 Ucapan Yang ke-20 Kami berterima kasih Kepada Mas Ibas Khususnya Yang telah Memberi Bantuan Sembako Dalam Masa pandemi Ini Khusus Untuk Masyarakat Ponorobo Dan Selain Bantuan Sembako Juga ada pula Yang tidak bisa Kita Hitung Satu persatu Semoga Mas Ibas Selalu Mendapatkan Timbalan Dari Allah Yang utama Yaitu Sehat Kesehatan Dan Yang kedua Rezeki Semoga Telah Nantinya Kembali lagi Ke masyarakat Ponorobo Dalam Rangka Bulatan Partai Demokrat Yang ke-20 Kami Mewakili Partai Demokrat Dari Mas Ahayi Dan Mas Dibotoran Dari Mas Dibotoran Salam Mas Ahayi Dan Mas Dibotoran Mas Mas Haris Selamat Terima kasih Bapak Agustin Ayyono Ahayi Dan Bapak Edi Basporo Ayyono Terima kasih Pak Selamat Dibotoran Dibotoran Selalu ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Nampor di samping Kulomata Sebelah Pun Selamat Dibotoran 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 Assalamualaikum Bu 留p K dia Mas trepon Kula Sakit Pantai Dikat Mas Mas Maha Ayo Sampi 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 Sampai Dibotoran Dibotoran Mas Dibotoran Dibotoran Keluargani Sakit Barokah Ayyono Assalamualaikum Manfaat Ada yang kenal bu Mungkin-mungkin sehat Amin Amin Didoakan seluruh warga ngawi Alhamdulillah Makasih, sehat-sehat semua Salam untuk keluarga Amin Amin